Dampaknya itu yang kita khawatirkan itu terhadap ini apa namanya nih minoritas kaum minoritas Islam yang ada di negara-negara barat kita tahu bahwa memang ada ada apa namanya dapat yang bias gitu kan terhadap mereka yang Hai pelanggan minoritas itu Hai 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 enggak usah dikasih kain itu bahwa menunjukkan adanya satu toleransi yang kuat gitu kan saya kira inilah jadi bukan melukai menghilangkan menghilangkan aspek itu itu yang saya dengar dari atau persedan on status simbolik saja itu jadi orang Kristen orang siapa pun juga bisa melihat ini sebenarnya saya melihat perubahan ini itu mendua satu sisi ini sebenarnya kan mungkin walaupun tadi diterangkan oleh Pak Raihan itu adalah merupakan satu keputusan dari proses pengadilan ya kan bukan keputusan politik Erdogan lah gitu ya sebenarnya politik kelima tifat titulah nah Erdogan kan sebentar lagi akan menghadapi itu yang kita khawatirkan itu terhadap ini apa namanya nih minoritas kaum minoritas Islam yang ada di negara-negara barat tahu bahwa memang ada 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 apa namanya dapat yang bias gitu kan terhadap mereka yang minoritas itu dan justru kita selama ini sama turkit kan dengan adanya Ayah Sudya tuh memperlihatkan toleransi yang sangat baik gitu kan nah dengan perubahan ini dikhawatirkan orang-orang minoritas Islam di negara-negara barat itu akan dipersulit ya kan itu akan menimbulkan reaksi dari kalangan fundamentalis Kristen misalnya untuk mempersulit mereka membangun masjid di negara-negara tersebut baik jadi saya kira tapi di sisi lain kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan karena itu kan wilayah-wilayah Turki gitu yang tadi yang tadi disampaikan peraihan saya ikuti itu katanya Yayasan Wakafnya Al-Fati tapi sampai sekarang saya belum melihat bukti itu betul nggak itu ada bukti dokumen tertulis kalau itu misalnya ada tegur dijual beli kemudian itu dimiliki oleh Yayasan Wakaf gitu ya kan ini selama ini yang diklaim oleh Turki kan seperti itu tapi belum ada tuh bukti yang yang kuat yang menunjukkan hal tersebut penaklukan penaklukan diambil kali dirubah jadi masjid kalau misalnya Pak Rayyan punya ada datanya itu baik sekali itu Pak bahwa itu merupakan milik Yayasan lah jadi ada jual beli dengan misalnya pemilik gereja atau gereja yang ada saat itu siapa yang dimiliki gereja terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of the stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya Salam terima kasih terima kasih